Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya HDXJ kali ini saya ingin bahas nilai yang wajib di input di aplikasi dapodek untuk peserta UPK nilai apa saja langsung saja kita buka aplikasi dapodeknya seperti biasa kita pergi ke menu nilai yang pertama yang wajib di input adalah nilai UPK cara inputnya seperti biasa kita pilih rombolnya disini kita klik dua kali nah disini kita input saja nah setelah kita sudah meng-input nilai UPK jangan lupa kita meng-inputkan juga nilai rapot nilai rapot kita klik disini rapot jalan pelajarannya utamakan yang semester ganjil dulu berurut nah kedua kita pilih kita klik saja rombolnya disini kita klik dua kali nah untuk semester pertama disini saya sudah input nilai rapotnya untuk semester genapnya ini wajib juga kita input caranya seperti biasa kita klik disini pilih yang genap disini kita pilih juga rombol nah setelah sudah biasa kita klik dua kali nah disini kan untuk semester genap saya belum input nah disini untuk semester genap di input saja ya karena ini wajib untuk kelas akhir atau peserta UPK oke jangan lupa di input nilai UPK dan nilai rapotnya semester ganjil dan semester genap oke semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe komen jika ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati